Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Ovin Punya Komando Pusat Militer Amerika Serikat US Central Command menaporkan setidaknya 11 personil terluka akibat serangan rudal Iran ke pangkalan militer mereka di Irak pada 8 Januari lalu Hal itu mengklarifikasi pernyataan militer AS sebelumnya yang mengklaim bahwa tidak ada korban dalam serangan tersebut Beberapa personil dirawat karena gejala gegar otak akibat ledakan dan masih dalam penilaian sementara tidak ada anggota militer AS yang tewas dalam serangan Iran 8 Januari di pangkalan udara Al-Assad US Central Command Kapten Bill Urban melalui sebuah pernyataan pada Kamis 16 Januari Urban juga menuturkan Beberapa hari setelah serangan itu terjadi sebagian pasukan AS di pangkalan udara Al-Assad dipindahkan dengan alasan keamanan Selain menerjang pangkalan Ain Al-Assad Iran juga melepaskan belasan rudal dan sejumlah roket ke pangkalan di Airbil pada selasa malam 7 Januari hingga Rabu 8 Januari pagi Dikutip AFP serangan kedua basis militer itu diluncurkan Iran sebagai balasan atas serangan drone AS yang telah menewaskan jenderalnya Qasim Sulaimwani pada 3 Januari lalu Saat serangan rudal Iran itu berlangsung Urban menuturkan sebagian besar dari total 1.500 tentara AS yang berada di pangkalan Al-Assad telah berlindung di dalam pangkalan bawah tanah menyusul sirine peringatan yang berbunyi beberapa waktu sebelumnya Pernyataan militer sebelumnya menuturkan serangan Iran itu menyebabkan kerusakan material yang cukup signifikan namun tak menyebabkan catu korban Presiden Donald Trump saat itu juga mengatakan bahwa tidak ada warga Amerika yang terluka dalam serangan tersebut Sekian, wabillahi topik balidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh